Intro Tim buser Polres Timur Tengah Selatan, Polda NTT berhasil menangkap satu orang perkrut Adelina Sau, seorang tenaga kerja Indonesia yang tewas disiksa majikannya di Malaysia. Dan dari penangkapan ini pelaku diketahui berinisial S dan langsung dibawa ke mapolsek kelapa lima kupang untuk diamankan sementara di sel tahanan. Penangkapan pelaku berdasarkan surat perintah dan di dalam surat perintah penahanan tersebut menyebutkan berdasarkan bukti yang cukup, pelaku telah melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan atau Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Junto Pasal 55 KUHP. Menurut informasi yang dihimpun, tersangka S merupakan pelaku keempat dari kasus tersebut. Sebelumnya petugas polisi sudah menangkap dan mengamankan tiga orang tersangka dalam kasus yang sama. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!